Jangan lupa subscribe Tunggak Semi AG Hidup di Mekah, juga meninggal di Mekah Dulu diantara kearifan buyut-buyut kami, leluhur kami Itu kalau cerita itu gak apa-apa kamu mau duduk di Mekah, disana Tapi bawa pohon yang hidup di Indonesia Jadi artinya bawa manhat, metode dakwah yang bisa hidup di Indonesia Ini penting kata Mbak Mun karena Semua Rasul diutus itu pasti sesuai kultur, sesuai kultur kaumnya Saya punya sedikit cerita tentang kultur Kultur itu nilai yang disepakati masyarakat Meskipun persepsi itu salah Saya cerita sedikit tentang keunikan kultur Nabi Yunus itu nabi Dimana-mana nabi itu mengajak ketauhid, ajaran yang benar Dan dulu nabi itu gak punya polisi, gak punya densus Jadi gak bisa nabi nyuruh yang gak setuju, tangkap itu gak bisa Tapi punya Tuhan Jadi kalau yang tidak percaya dakwahnya itu ancamannya ada Dulu itu gak ada polisi, gak ada pengadilan Sehingga kalau ada kesalahan itu ancamannya itu Akan turun apa? Asiksa Sekarang kan kalau kita jadi pemimpin kan agak enak itu Punya ya punya keamanan, punya macem-macem lah Singkat cerita Sudah dakwah sekian tahun itu umannya gak percaya Kalau beliau seorang nabi bahwa ajaran tauhid itu Benar ya Akhirnya cerita ini terkenal sekali Mungkin beberapa terputus ya Tapi terputus cerita ini, ini kita ceritakan secara lengkap Terus beliau cerita Ini waktu sudah lama saya dakwah Sudah lama saya sosialisasi itu Tentang kebenaran Anda tetap gak iman ini Ini tiga hari lagi pasti ada adab Tiga hari ada adab itu Delalah masyarakatnya itu kepikiran Jangan-jangan iya itu Nah ketika jangan-jangan iya itu Diintip Rumahnya nabi Yudhis itu diintip Ya agak aneh Diintip belakang orangnya gak ada Gak ada itu kalau Quran bahasakan Abhaqo Abhaqo itu mingkat Mingkat itu pergi gak pamit Itu bahasanya Abhaqo itu mingkat Meskipun kita gak mungkin membahasakan nabi itu mingkat Tapi dibahasakan tindakan gak mungkin Karena gak pamit Jadi harus dibahasakan mingkat Quran sendiri bahasakan Abhaqo Nah cara berpikir masyarakat gini Kalau kampung ini mau dibalik sama Allah Mau ada adab Logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah Pergi Padahal nabi Yudhis pergi ini bukan karena takut adab Semangkel Seniai sui gagal semingkat aja Jadi ada yang mingkat itu ada dalilnya Karena dulu itu kalau Mangkel itu Suami yang mangkel istri itu harus mingkat Istri harus mingkat Dulu itu ya boleh maksudnya boleh itu Kalau dorurat ya mingkat-mingkat sedikit Nabi Yunus itu mingkat tadi Abhaqo itu Abhaqo itu dalam bahasa Arab pergi gak pamit Kalau orang Jawa bilang mingkat Kalau Itu sebenarnya sangking manggelnya Sangking emosinya Beliau akhirnya meninggalkan kaumnya Tanpa pamit Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus Buktinya dia gak berani di kampung Berarti mau ada adab Betul itu Dan efek positif dari teori itu Teori kultur tadi Kalau ada Pasti dia pertama yang lari Kayak Dukun itu Kenapa kita gak percaya Dukun nomor itu Itu kan paling yang minta nomor dulu ada SDSB itu Forkas itu kan paling Salam tembliknya kan 100 ribu Padahal dulu forkas itu berapa Kalau menang Kan kemilihatan ya Juta Itu untuk Kultur kita gak percaya Dukun kan Ngapain ngumpulin uang 100 ribu Kalau dia tahu nomornya kan mendingan tombok sendiri Jadi Orang itu mesti punya teori umum Untuk membenarkan sesuatu atau membohongkan Akhirnya Umatnya Nabi Yunus itu iman Iman itu artinya percaya Kalau ini gak main-main Buktinya Nabi Yunus gak berani disitu Akhirnya mereka tobat Saat itu juga Mereka wiridan di lapangan Terus semua kesalahannya diselesaikan Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen Karena di tanah tetangga Dirobokan saat itu juga Bahkan ada batu yang dulu nyuri Satu dua batu yang dulu hasil nyuri Saat itu juga dirobokan Dikembalikan sampai mempunyai Wah hari itu Semua kedoliman diselesaikan Ini penting saya utarakan Jadi tobat itu tidak hanya istighfar Kalau istighfar ribet Tobatnya orang punya utang Terus istighfar itu kan ribet Kan ribet itu Orang punya utang Terus minta maaf Itu kan ribet itu Harus diselesaikan Obat Terus obat diterima sama Allah Batas akhir finish dari harusnya ada adab Misalnya Senin serasa rebuk Harusnya rebuk itu sudah kena adab Ternyata rebuk itu gak kena adab Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran Kampungnya itu kena adab enggak Dilihat dari jauh ternyata enggak Tambah kecewa dia Wah ini saya kalau pulang Mesti dibunuh Karena saya ada kebohong Di masyarakat situ ada aturan Siapa yang bohong Dibunuh Padahal Nabi Yunus ngumumkan Nanti rebuk ada adab Kira-kira gitu Ternyata rebuk itu gak ada adab Makanya dia sudah dibatas kampung Kembali lagi Kembali minggat lagi Karena nanti pulang Mesti dibunuh Karena dia ada kebohong Ya kena masyur itu Terus dia ikut Nelayan sekenanya Yang penting lari dari kampung Ikut nelayan sekenanya Zaman itu Ini seorang lagi zaman itu Nanti ini efeknya nanti ketauhid Zaman itu Para nelayan itu kayak sepakat Kalau ada kapal atau perahu Kalau mau tergelam Itu pasti ada yang minggat Hanya minggat itu pergi Tidak terhormat itu Nah dulu itu orang sudah punya peradaban Ini cerita kultur Sudah punya peradaban Punya peradaban Ya sekarang gini Kalau nyemplungan salah satu Kan gak adil di Di undi Di undi Ternyata keluar dia Nabi Yunus Terus mereka tahu Ini orang gak pantas Gak pantas dikorbankan Nabi dimana-mana itu ganteng Orang Allah itu Punya sunnah itu unik Nabi itu harus Paling ganteng di kampungnya Nasabnya juga harus Paling baik Kabar-kabarnya juga Istrinya harus paling nyantik Itu memang aturannya Aturannya gitu Tidak tahu saya Dulu saya juga janggal Kenapa Nabi aturannya harus gitu Angen-angan di pemimpin Nah itu Uyuh izin gitu Maksudnya Maksudnya Dari nasab ya terbaik Terus rata-rata istrinya itu Ya selain Solika itu Ya paling cantik Karena ya Dibully kan Sofartin Karena ditelan Beliau gak ngalami Dikunyah Ditelan Iltikom itu ditelan Karena beliau Seorang Nabi Di dalam Bet Nilkut itu Di perut Itu dia wiriden Dan baru Kanya wiriden itu Perut Ikan ini menjadi Masjid Dia nyaman Disitu nyaman Karena terus Ngalami karomah Nah kesimpulan Dari cerita ini Itu apa Masyarakat itu Akan selalu Dengan kulturnya Sendiri Para Nabi Juga punya Kultur sendiri Dan Allah Yang ngelola itu Semua Saya ulang lagi Allah yang ngelola itu Semua Makanya terus Dua kultur ini Kalau Allah menghendaki Itu gampang sekali Akhirnya yang terjadi Apa Nabi Yunus Jadi kasih Sanksi Allah Karena Pergi tidak pamit Masyarakatnya justru Enggak Karena tobat Dan tobatnya Masyarakatnya ini Karena kekeliruan Nabi Yunus Keliru dengan makna Bukan dosa Andai kan Nabi Yunus saat itu Kok di rumah Ingin menyaksikan agab Itu masyarakat Mesti gak percayakan Ada agab Mau ada agab Kok dia di Di rumah Jadi Unik Allah Cara ngelola Masyarakat itu Unik Nah dari Keunikan-keunikan Cara Allah ini Kemudian Lahirlah ilmu Yang bernama Ilmu Tauhid Ilmu Tawakal Ilmu Spasra Tapi saya yang Mengendalikan besi Dan kaca Ternyata saya punya Merencanakan Menghasurkan besi Menetapkan Kaca ini tak simpan Akhirnya puluhan tahun Yang ini Saya rencanakan Saya hancurkan Andai kan Andai kan si Si yang menjawab Tadi Tau Rencana saya Mesti kuat Bilang Kuat kaca Makanya contoh Paling gampang Tadi Dinosaurus itu Hewan paling kuat Malah musnah Titik yang gak kuat Sampai sekarang Karena Perangkat Untuk menuju A Misalnya Itu Gak tahu bedanya Jadi kalau Nabi ditanya Misalnya gini Ponta itu Lahir dari Betinanya Dari hidukanya Bisa Ya bisa Lahir dari Batu Jawabnya ya bisa Kalau dia seorang Nabi Pasti jawab bisa Kalau Nabi loh ya Bukan Diretur Mandiri Nabi Itu mesti Jawabnya bisa Jadi kalau Nabi ditanya Mata air itu Keluar dari Bumi Kedalaman 7 meter Bisa Keluar dari Sini Dari meja Jawabannya Ya bisa Karena Nabi itu Sangin dekatnya Allah Tahu betul Bahwa perangkat Di dunia ini Tidak bisa Mendikti Allah Semua itu Kedah Allah Logika yang terbangun Nabi itu Sebenarnya Gampang Kalau kita Keliti Hanya gampang Itu Sesuatu yang Benar itu Pasti bisa Dijelaskan Secara gampang Nah ini Ngaji tahu Biar tidak Terlalu Berteori Karena kalau Kesalahan cerita Uang Pinter jenengan Dan saya Tidak ingin Pinter tentang Uang Tak beri contoh Nanti Kalau sampai Suatu saat Meninggal Ketemu Mungkarnagir Itu Tahu Tahu Cara menghadapi Nanti Tahu Wari Tekniknya Tahu Wari Tekniknya Makanya Ada cerita Agama ini Baik Sekali Orang Bocorkan Ujian Nasional Itu Kriminal Bisa Ditangkep Parosidi Tapi Agama ini Pertanyaan Mungkarnagir Dibocorkan Semua Kia Itu Tidak Ditangkep Sama Mungkarnagir Bocorkan Harusnya Boleh Maksudnya Kalau Menuruti Teori Itu Harusnya Boleh Mau Pertanyaan Mungkarnagir Saja Dibocorkan Tapi Tidak Ada Itu Harusnya Boleh Tapi Terus Jadi Tidak Ujian Kalau Dibocorkan Agama Ini Begitu Baik Pertanyaan Yang Tarwanya Surga Neraka Saja Dibocorkan Kurang Apanya Baiknya Agama Ini Pertanyaan Sepenting Itu Dibocorkan Dan Kiyai Tidak Ditangkap Sama Mungkarnagir Saya ulang Lagi Supaya Kita Ingat Fitro Salimah Soal Anda Modern Monggol Tapi Saya Sebagai Kiyai Akan Ngajari Kalian Tentang Fitro Salimah Jadi Kalau Kamu Benar Benar Beragama Ini Misalnya Kertas Ini Lampengan Baja Kalau Kamu Beragama Kali Ditanya Kuat Mana Ini Terseran Jangan Karena Bisa Kertas Ini Aku Punya Niat Tak Simpan Di Arsip Nasional Baja Ini Tak Niatkan Tak Luluhkan Tak Hancurkan Sehingga Kalau Kita Ngomong Ya Secara Materi Harus Ditambah Secara Materi Kuat Baja Ya Allah Tapi Secara Substansi Jangan Terserah Jangan Monggo Nah Disini Yang Mulai Orang Lupa Itu Karena Selalu Menjawab Pasti Kuat Baja Kata Pasti Ini Teori Ber Agat Berdasar Logika Nah Akhirnya Para Nabi Para Wali Itu Ditanya Saya Punya Kitab Karangannya Abdul Hamid Orang Orang Alim Kitab Itu Dulu Saya Ngaji Lama Sekali Sampai Sekarang Saya Pelajarin Manusia Itu Dijebak Hukum Adat Padahal Adat Tidak Terlibat Misalnya Kalau Ada Telur Jadi Ayam Normal Ya Tadi Indukan Unta Melahirkan Unta Normal Indukan Sapi Melahirkan Sapi Normal Tapi Kalau Para Nabi Itu Bilang Ya Agak Normal Tidak Normal Artinya Tetap Ada Kekuatan Tuhan Indukan Unta Tahu Apa Tentang Unta Dia Punya Kekuatan Apa Bisa Melahirkan Unta Bisa Menciptakan Unta Di Perutnya Bisa Ada Jantung Ada Paru Parunya Ada Ususnya Dia Bisa Apa Disitu Tembok Sama Indukan Unta Itu Sama 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 Mungkin Melahirkan Unta Sehingga Nabi Soleh Ditanya Bukti Apa Kekuasaan Tuhan Apa Bisa Melahirkan Unta Dari Batu Besar Ini Jawabannya Nabi Soleh Ya Bisa Dan Mujizat Nabi Soleh Keluarlah Unta Dari Batu Karena Secara Teori Ya Tadi Coba Unta Indukan Apa Seorang Profesor Apa Seorang Ilmuwan Apa Dia Terlibat Dalam Menciptakan Jentungnya Paru Parunya Ususnya Kan Tidak Juga Telur Bisa Apa Ngoblotnya Bukan Main Telur Tapi Bisa Meluarkan Ayam Dia Bisa Apa Para Nabi Para Wali Itu Tahu Semuanya Kekuasaannya Allah Nah Kalau Karena Kekuasaan Allah Bedanya Apa Dengan Tembok Makanya Nabi Mahomet Ketika Di Padang Pasir Suwapet Bingung Gak Ada Nabi Santai Ini Gimana Nabi Gak Ada Air Nanti Orang Mati Nabi Santai Sampai Nabi 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 Nunjuk Apa Sudah Ada Air Ada Yang Keluar Dari Jemarinya Karena Nabi Itu Gak Tahu Bedanya Antara Ini Mungkin Tahu Semuanya Allah Kalau Kamu Kan Wah Daerah Gini Gak Mungkin Ada Air Ini Kan Padang Pasir Air Biasanya Di Daerah Hutan Gini Malah Berteori Macem Macem Seakan Akan Tuhan Jadi Kalau Orang Gak Bakat Wali Pasti Berpikir Gitu Makanya Gak Wali Wali Itu Gak Bakat Itu Artinya Menafikan Kekuasaan Allah Seakan Akan Allah Gak Mampu Bikin Air Disitu Kalau Nabi Santai Aja Makanya Nabi Ibrahim Ketika Mau Dibakar Santai Aja Menurut Beliau Api Bisa Jadi Itu Meskipun Hukum Adat Selalu Berjalan Normalnya Api Membakar Di Padang Pasir Normalnya Gak Ada Air Normalnya Batu Gak Meluarkan Ontah Tapi Kamu Jangan Terjebak Oleh Keselirian Yang Anda Lihat Tetap Di Balik Itu Ada Kekuasanya Allah Subhanahu Wata Wata Nah Ini Yang Namanya Iman Dengan Iman Seperti Itu Nanti Ketika Kita Mati Itu Ya Santai Saja Ketika Kita Hidup Ya Tidak Tau Oksigen Itu Masuk Ketubuh Kita Sistem Jantung Kita Kita Bikin Paru Paru Kita Artinya Zaman Kita Hidup Pun Kita Tidak Bisa Nelola Kehidupan Tidak Bisa Nanti Selamat Tidak Bisa Ya Sudah Ketika Kita Hidup Yang Melola Juga Allah Ketika Mati Juga Melola Bedanya Apa Ini Disini Tapi Kenapa Kita Ragu Terhadap Kehidupan Setelah Kematian Karena Ketika Kita Hidup Seakan Akan Kita Tahu Cara Hidup Makanya Allah Tersinggung Betul Ketika Ada Orang Merasa Bisa Melola Cara Hidup Makanya Kata Allah Kalau Gak Jelak Orang Orang Yang Kepedian Kalau Kamu Top Jangan Mati Itu Kalau Kamu Merasa Top Jangan Mati Dimana Mana Mati Itu Tidak Top Ketika Nyawa Kamu Sudah Sampai Kerongkongan Kamu Tarik Lagi Supaya Kamu Tidak Mati Mati Itu Tidak Top Katanya Kamu Top Kok Mati Jangan Mati Kalau Top Jangan Jangan Mati Jangan Miskin Jangan Tua Jangan Jadi Jelek Pokoknya Top Terus Itu Digojir Sama Apa Orang Itu Lupa Nah Ketika Sehat Begini Kita Seakan Ngelola Kehidupan Negara Merasa Ngelola Seakan Kalau Mati Lalu Saya Gimana Kalau Mati Di Kuburan Ngapain Pus Mantornya Gimana Kerjanya Gimana Ya Usah Begitu Nah Ini Disini Pentingnya Taufid Orang Dilatih Berpikir Alkalkul Awal Afa'ayina Bilkalkil Awal Kalau Dalam Bahaya Yasin Disebut Kulyuhi Halati Anshaha Awalamar Jadi Agama Agama Itu Orang Dilatih Membayangkan Pertama Hubungan Kita Dengan Allah Misalnya Manusia Pertama Itu Siapa Adam Adam Bisa Berpikir Bisa Berlogika Bisa Jalan Jalan Bisa Macem Macem Tapi Anda Jadi Nabi Adam Mesti Melihat Kekuasanya Allah Itu Begitu Nyata Karena Saya Materinya Dari Tanah Ternyata Saya Bisa Berpikir Betapa Kudrohnya Kekuasa Tanah Yang Benda Mati Bisa Berpikir Sekarang Jadi Saya Kira-kira Nabi Adam Kalau Ketemu Tanah Kalau Mau Masyiat Tanah Ini Pasti Komplen Di Sini Pentingnya Beragama Ketika Rasulullah Hentikan Jika Kamu Memperbanyak Sholat Maka Tanah Ternyata Ini Bersaksi Terhadap Sholat Kamu Jika Kamu Masyiat Tanah Tanah Ini Menjadi Saksi Pemberat Itu Kamu Akhirnya Dari Tanah Jika Kita Tidak Janggal Ketika Tanah Disstatuskan Bisa Bersaksi Tapi Setelah Kamu Berpikir Tanah Itu Bisa Dicangkul Bisa Jadikan Berhala Dijadikan Kendi Dijadikan Macem Seakan-akan Tanah Itu Benda Yang Tidak Penting Tapi Nabi Itu Beda Dengan Kalian Nabi Tau Betul Tanah Ini Makhluk Yang Bisa Berpikir Sehingga Nabi Kalau Kamu Sholat Sunat Atau Beribadah Sebaiknya Jangan Di Tempat Yang Sama Biar Yang Menyaksikan Kamu Sholat Itu Banyak Kita Mungkin Masa Bumi Bisa Bersaksi Tapi Anda Nabi Adam Itu Tidak Akan Janggal Seperti Itu Karena Dia Tau Materinya Dari Tanah Dan Ternyata Jadi Matam Bisa Melihat Jadi Telinga Bisa Mendengar Makanya Allah Selalu Ngingatkan Ingatlah Al-Khalqil Awal Karena Khalqil Awal Ini Yang Menjadikan Fitrah Fitrah Beragama Yang Baik Sehingga Ketika Orang Yahudi Bilang Tidak Mungkin Nabi Isa Itu Tidak Anak Zina Ibu Tidak Bapak Anak Hanya Ada Ibu Tidak Bapak Allah Cara Menjawab Jika Kamu Protes Ada Isa Karena Tidak Bapak Protes Dengan Nabi Adam Tidak Ibu Ini Diingatkan Al-Khalqil Awal Makanya Yassin Bilang Kul Yuhi Halladzi Ansaha Awala Marah Awala Marah Itu Kamu Harus Berpikir Ketika Hubungan Kamu Sendiri Dengan Awal Zaman Sebelum Ada Semua Jadi Misalnya Alam Raya Ini Bumi Sebesar Ini Masa Suatu Satu Hilang Hancur Tidak Berbekas Ingat Saja Bumi Ini Mulai Dulu Ya Gak Ada Dihadakan Oleh Kekuatan Besar Yang Super Ada Yaitu Awas Wana Wata Nah Disini Kenapa Faham Faham Ateis Itu Hilang Di Dunia Meskipun Ada Itu Karena Saking Mungkin Kerang Peradaban Makanya Guru-guru Kita Mulai Zaman Nabi Adam Sampai Sekarang Itu Cara Berpikir Sederhana Bumi Ini Taktum Ada Dimana Mana Sesuatu Yang Ada Pasti Disebabkan Yang Lebih Ada Kan Gak Mungkin Bumi Yang Ada Kemudian Penciptanya Itu Udah Ada Itu Kan Ngajak Goblok Bareng Gitu Kira-kira Sesuatu Yang Ada Disebabkan Sesuatu Yang Tidak Maka Guru-guru Kita Ngajari Pertama Sifat Allah Itu Wujud Karena Ini Wujud Super Atau Kosa Prima Terus Kiyai Bala Wajib Wujud Wujud Terjemahan Banyak Wujud Super Karena Wujudnya Allah Itu Yang Pengaruhi Semua Alam Raya Ini Dia Harus Di Depan Masa Yang Menciptakan Di Belakang Terus Disipati Kodim Kodim Itu Harus Lebih Dulu Atau Awal Makanya Ketika Feroen Ngaku Tuhan Itu Cara Membatalkan Nabi Musa Itu Sederhana Kalau Kamu Tuhan Berarti Bapak Kamu Tidak Ada Tuhan Karena Tuhannya Terlambat Datang Itu Langsung Oh Iya Ya Kan Berarti Bapaknya Dia Tanpa Tuhan Tuhannya Baru Kemarin Aktenya Baru Diurus Makanya Feroen Akhirnya Nabi Musa Punya Pengaruh Besar Dikalahkan Punggawa Feroen Karena Ketika Debat Terbuka Itu Punggawanya Dengar Akhirnya Mereka Iman Sama Nabi Musa Ini Banyak Yang Diam-diam Ini Iman Karena Logika Feroen Jadi Tuhan Tidak Masuk Akal Yang Benar Tuhannya Nabi Musa Orang-orang Ini Dibilang Dibilang Tidak Loyal Pokoknya Dia Iman Dan Dia Juga Ikut rapat Besok Musa Tangkap Karena Mereka Sudah Iman Sama Musa Terus Sebelum Eksusi Datang Ini Datang Ke Musa Tadi Malam Saya Ikut Ditangkap Mau Dibunuh Tidak Lari Saja Dibunuh Jadi Malam Ikut rapat Besok Musa Tangkap Bunuh Musa Saya Di malam Ikut rapat Dan Keputusnya Anda Ditangkap Dibunuh Kamu Lari Saja Sekarang Kenapa Iman Karena Logika Yang Dibangun Nabi Musa Makanya Ciri Utama Kebenaran Itu Kebenaran Sejati Itu Boleh Di Uji Dimana Saja Dan Anda Rasa Khawatir Kebenaran Sejati Itu Kalah Pasti Menang Kalau Kebenaran Sejati Pasti Menang Disini Terus Ada Ulama Ulama Kayak Kayak Banyak Termasuk Di Indonesia Kayak Pak Kures Siha Yang Nyaman Saja Anak Di Luar Negeri Karena Merasa Kebenaran Sejati Itu Tidak Akan Kalah Sehingga Ketika Ada Negara Yang Begitu Maju Saya Pernah Ditanya Sama Orang Yang Kuliah Di Inggris Di Swiss Saya Ini Orang Indonesia Tapi Pengagum Negara Swiss Sweden Negara Kadang Beberapa Negara Islam Itu Kacau Ada Seorang Masjid Tanya Gitu Dia Tanya Cara Ingat Allah Memila Islam Kira Kira Berita Kasi Tahu Ketika Anda Muji Negara Itu Makmur Sejahtera Itu Sebetulnya Tetap Utang Jasa Terbesar Itu Sama Tuhan Pejabat Bisa Apa Ketika Allah Misalnya Tidak Bikin Air Negara Bisa Apa Misalnya Ketika Allah Tidak Bikin Oksigen Tetap Semua Ketertiban Itu Karena Kehendak Allah Berarti Utan Jasa Kamu Di Negara Manapun Tetap Sama Allah Bukan Pada Yang Lain Bahwa Ada Hukum Sosial Manusia Oke Lah Kedua Ketiga Tidak Hanya Dia Sada Nah Masalahnya Kita Ketika Di Negara Yang Makmur Itu Pikiran Kita Presiden Ya Hebat Menter Sosial Ada Air Begini Ciptaan Allah Ada Oksigen Ciptaannya Sehingga Muji Pertama Itu Apa Artinya Kehebat Panusia Ketika Ada Gemba Besar Ada Likwifaksi Ada Macem Macem Nah Maksud Saya Ngaji Disini Ingat Allah Itu Dengan Cara Seperti Itu Sehingga Ketika Kita Hidup Di Negara Manapun Utang Jasa Pertama Pikiran Kita Sama Allah Sosial Tidak Tapi Yang Meluarkan Telur Telur Meluarkan Ayam Gak Bisa Batu Ini Meluarkan Ayam Keliru Ketika Ayam Meluarkan Telur Memangnya Ayam Itu Bisa Apa Dia Berpikir Sekolah Dulu Gimana Cara Punya Telur Tidak Bergedak Juga Apa Ketika Mata Kamu Bisa Melihat Terus Kamu Merencanakan Gimana Mata Supaya Bisa Melihat Ya Tahu Tahu Sudah Melihat Disini Disebut Allah Selalu Mengingatkan Iman Yang Baik Iman Yang Seperti Saya Utarakan Tadi Kamu Ingat Kekuasaan Allah Ketika Belum Ada Bapa Bikin Manusia Dari Tanah Ayam Dari Tanah Dari Tanah Bahkan Semuanya Dari Ketiadaan Dengan Iman Seperti Itu Nanti Kalau Kamu Ngaji Hadis Nabi Bisa Meluarkan Air Dari Jemarinya Terus Nabi Ibrahim Dibakar Nabi Soleh Bisa Meluarkan Untar Dari Batu Besar Nabi Musa Bisa Menyibak Laut Hanya Dengan Tengkatnya Itu Semuanya Kamu Dajangkan Karena Tadi Ingat Bahwa Kekuasaan Allah Itu Tidak Ter Tidak Ter Itu Cara Iman Yang Dengan Sehingga Nanti Ketika Kita Mati Juga Gitu Ketika Kita Hidup Tidak Bisa Ngatur Jantung Kita Pasti Sama Setelah Kita Mati Juga Bisa Ngatur Yang Hidup Kita Dalam Kendali Allah Mati Kita Dalam Kendali Allah Ya Sudah Kita Mati Ya Nyaman Saja Sangking Nyamannya Orang Orang Solah Kalau Mati Jarang Berdoa Bukan Karena Apa Kalau Berdoa Resikonya Gini Mustajam Dikabulkan Itu Menjadikan Setan Punya Peluang Masuk Diganggu Makanya Ajarannya Nabi Jadi Kalau Mau Mati Bersaksi Saja Sudah Ini Saatnya Berdoa Saatnya Bersaksi Makanya Hanya Disuruh Bilang Allah 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 Dan Supaya Ini Menjadi Akhir Kalimah Sehingga Nanti Keren Ketika Ketemu Allah Apa Akhir Kalimah Kamu Yang Kamu Lafatkan Allah Sehingga Diterangkan Ketika Orang Tua Kamu Mau Mati Sudah Bilang Allah Jangan Tanya Catatan Hutan Dimana Tabungannya Dimana Terakhir Jawab Mandiri Terus Mati Lagi Sekali Ditanya Nanti Akhir Kalimannya Mandiri Jadi Sekali Sudah Bilang Allah Jangan Ditanya Lagi Tabungannya Di Bang Mati Kayanya Sekali Jawab Mandiri Terus Mati Berarti Akhir Kalimannya Itu Makanya Harus Akhir Yang Nanti Statusnya Itu Mankana Akhir Kalami Memang Akhir Dari Yang Dikatakan Itu Kata Allah Nah Sebetulnya Tek hadis Itu La ilah Ilwah Ini Pinternya Kijawa Lagi-lagi Kembali Ke Kultur Kijawa Itu Kiyai Yang Bisa Modifikasi Kultur Sebetulnya Kalimat Hadis Itu Yang Masyur Itu Yang Populer Itu La ilaha Ilwah Tapi Kiki Jawa Itu Dan Itu Ngikuti Kitab-kitab Arab Juga Kitab-kitab La ilaha Itu Resikonya Tinggi Karena Disitu Kan Tiada Tuhan Yang Berhak Disembah Kecuali Allah Ada Kata La ilaha Nah Takutnya Pas La ilaha Sudah Mati Nah Karena Itu Ada Resiko La ilaha Gak Hatam Berarti Tiada Karena Ini Dage Priskan Ya Terus Kiki Jawa Ngajari Sudah Gak Kepanjangan Sudah Jadi Sudah Agak Agak Rekayasa Agak Agak Istihat Itu Sebenarnya Tek Panduannya Itu Lai Lai Tek Panduannya Tapi Kiki Itu Tentu Yang Paling Tahu Tentang Keheda Nabi Karena Nekuni Ilmu Itu Lama Sekali Kita Ngikuti Cara Cara Ditukan Barak Kiai Karena Tadi La Ilah Ilah Itu Kan Ada Kalimat Yang Tidak Tidak Tuhan Nah Kata Tidak Tuhan Ini Yang Dianggap Priskan Kalau Tidak Hatam Daripada Potensi Itu Ya Agak Improvisasi Ya Sudahlah Allah Nah Supaya Itu Menjadi Akhir Kalima Ya Seolah Lagi Menjadi Apa Akhir Kalima Setelah Itu Kata Kitab Kitab Jangan Tanya Hal Lain Ya Sekali Ditanya Nanti Dia akan Melafatkan Hal Lain Itu Ya Tadi Tabungannya Dimana Sini Yang Riput Kalau Ong Kuno Neng Laci Neng Sorogan Berarti Kalipat Terakhirnya Laci Sorogan Sehingga Itu Pinternya Guru Guru Kita Jadi Seolah Lagi Yang Terakhir Saya Pesan Lakilah Iman Seperti Imannya Para Ulama Para Uliya Syukur Syukur Yang Dekati Imannya Para Nabi Itu Cara Berpikir Al Khalkul Awal Yang Terakhir Saya Pernah Ditanya Agak Gojekan Agak Guyan Tapi Saya Ditanya Saya Tidak Bisa Melihat Aneh Orang Afrika Misalnya Ada Miss Afrika Disana Orang Paling Cantik Malah Kadang Ada Kriminal Orang Afrika Merkosa Miss Afrika Itu Kata Orang Indonesia Dikak Aku Radu Ini Secara Syariat Mungkin Lelaki Punya Rasa Dengan Perempuan Itu Ya Kalau Berpakaian Seronok Secara Teori Tapi Sebetulnya Oke Itu Benar Tapi Sebetulnya Ada Ansaha Awala Merk Orang Indonesia Itu Didesain Tidak Suka Orang Afrika Orang Afrika Didesain Tidak Suka Orang Indonesia Sehingga Orang Afrika Melihat Orang Indonesia Yang Caling Cantik Mungkin Ya Iskal Uang Cempah Kayak Gampeng Gitu Cantik Mungkin Perasaannya Cowok Cowok Afrika Cantiknya Dimana Orang Indonesia Kebalik Kalau Cowok Indonesia Ngeliat Miss Afrika Cantiknya Itu Nanti Sampai Ada Pemerkusan Itu Apa Itu Nah Itu Menunjukkan Allah Yang Maha Kuasa Allah Itu Mendesigen Orang Sana Beda Dengan Kita Ini Itu Bukti Bahwa Allah Tidak Bisa Ya Sudah Semuanya Allah Yang Mendesign Itu Bukti Bahwa Manusia Itu Bisa Apa Di Depan Kau Orang Kayak Afrika Kok Disuruh Bilang Cantik Kita Kan Protes Cantik Nanti Cuman Mungkin Raksana Juga Protes Ke Kita Orang Jawa Cempai Kok Cantik Itu Orang Orang Indonesia Kalau Lihat Bule Cantik Itu Kan Temukan Jangga Orang Orang Jogjo Bule Wah Ini Nanti Ngkulite Gitu Sama Mereka Juga Bila Kita Mungkin Seperti Itu Namanya Didesain Anasya Awal Sudah Memang Desain Seperti Itu Nah Disini Supaya Kita Ingat Nah Ingat Bawah Hati Juga Gitu Ketika Kita Cinta Istri Itu Janggal Betul Kalau Terjadi Konflik Tapi Kalau Sedang Konflik Itu Janggal Betul Terjadi Perdamian Nah Ini Disini Disini Pentingnya Iman Orang Terus Disuruh Berdoa Karena Kita Kita Tidak Tahu Cara Berpikir Ada Perempuan Cantik Sering Merengut Pecintanya Banyak Dianggap Pemikir Serius Tapi Kalau Baru Geting Namanya Merengut Bukan Pemikir Orang Senyum Itu Kita Seneng Tapi Baru Baru Tidak Seneng Murahan Buya Buya Jadi Manusia Itu Unik Hanya Sama Tapi Cara Analisis Tinggal Sedang Seneng Atau Enggak Lucu Ada Orang Anteng Di Rumah Itu Kalau Lagi Seneng Oh Itu Anteng Enggak Banyak Ngulur Balu Enggak Seneng Seneng Ngomayok Nganggur Itu Kita Tidak Pernah Tahu Kita Simpulkan Apa Itu Tidak 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 Makanya Wisata Pernah Ada Orang Wisata Datang Kesini Tanah Sehatin Yang Terbelakang Melihat Orang Manusia Pohon Melihat Apa Terus Saya Bila Itu Kan Kasian Masa Manusia Jadi Objek Bahkan Bayangannya Kalau Mereka Jadi Modern Jadi Tidak Menarik Wadah Kita Yang Orang Pendidikan Ingin Mereka Perhentas Dari Kultur Itu Itu Kan Tidak Sambung Yang Satu Bilang Unik Masyarakat 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 Bagi Orang Pendidikan Terseksa Ini Bangsa Kita Warga Kita Masih Masih Seperti Maksudnya Orang Wisata Kamu Kesana Itu Niat Melihat Atau Niat Mengentas Kalau Niat Mengentas Tak Jamin Ada Pahala Niatnya Baru Sekarang Ini Cerita Dari Manusia Semudah Itu Setelah Kamu Ngaji Ini Kamu Tidak Akan Janggal Terhadap Kenapa Nabi Itu Begitu Santai Ketika Tadi Makanan Misalnya Satu Satu Wadah Itu Cukup Untuk Orang 300 Sampai Jabir Yang Undang Nabi Hanya Kambing Kecil Cukup Orang Ternyata Nabi Ngajak Orang 300 Lebih Tapi Nabi Bilang Ya Sudah Semuanya Makan Cukup Kata Nabi Zaman Dulu Belum Ada Beras Belum Ada Semua Itu Bisa Nganyangkan Malekah Banyak Dengan Nasi Sedikit Itu Nabi Santai Semuanya Yang Santai Ini Iman Yang Sudah Benar Awal Awal Sudah Terdikti Oleh Nasi Kalau Nasi Sedikit Harus Cukup Orang Sedikit Kalau Banyak Harus Orang Baya Tidak Tidak Kena Aturan Itu Semua Tidak 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 Bisa Sya Sya Banyak Baca Mujizat Keramat Itu Tidak Tidak Tanyaan Pertama Dari Pak Andi Perwakilan Dari Bluratus Perkembangan Sekarang Ini Banyak Penyeramah Yang Muncul Namun Terkadang Terjadi Perbedaan Pendapat Diantara Mereka Sehingga Umat yang baru belajar agama seperti kaum milenial menjadi bingung harus mengikuti pendapat ulama yang mana bagaimana menyikapi hal tersebut bos pertanyaan pertama pertanyaan kedua dari area solo bos dari ahmadi nukroho bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dimana semasa hidup orang tua kita pernah meninggalkan sholat pertanyaannya apa yang harus dan sebaiknya kita lakukan sebagai anak Gus yang ngaji disini tuh banyak yang mulai yang yang lakuni bisnis apa saja lah termasuk yang digrep termasuk pak polisi ngaji terus ya gak apa-apa dan semua saya tuh termasuk kiai yang gak pati suka ada pertanyaan bukan karena apa-apa ya makanya tak batis hidup ya karena pertanyaan itu biasanya itu dipikir dari rumah terus tema yang pokok itu gak pati dirungok kalau semuanya kok bisa takut sehingga itu ya ini nama-nama yang jadah tanya caparannya pendapat jodoh kan ribet makanya ya tapi ya seneng saya ada pertanyaan ya seneng cuma kenapa saya gak membuka terbuka karena tema kita kan kiai ya kiai itu kayak dokter misalnya saya tadi tema itu supaya orang tuh tauhidnya kokoh dengan karena zaman akhir tuh yang paling mengkhawatirkan itu apa kiai tapi kalau tanya ini diberi itu orang kan sudah punya pikiran sendiri mau ditanyakan padahal itu subjektifitas dia sehingga tanya ya sudah sekadar tapi ya gak apa-apa tetap saya seneng cuma gak boleh banyak-banyak dua itu sudah kebanyakan yang kedua yang ketika kita punya orang tua yang punya hutang jadi yang dibahas nabi itu hutang dulu itu karena hak adami hak adami itu tuntutan jadi kalau dalam kitab pekeh itu ada istilah hak Allah mabniun alal musamaha wa hakul adami mabniun alal musyaha jadi kalau hak Allah itu Allah lebih rilek karena Allah itu gak butuh disembah gak butuh dipuja-puja Allah sudah terlalu besar al-qayyum sudah besar sendiri sehingga Allah itu mudah ngabeikan haknya itu mudah jadi kalau hak adami bawaan manusia itu kalau hartanya dibawa orang itu ingat terus sehingga harus diselesaikan maka nabi kalau mau mensolatkan dani ayah tanya punya hutang gak tapi kalau orang itu misalnya gak sholat atau apa itu nabi masih ringan yang ditanyakan imannya bukan berarti kita hanya pelekan sholat enggak tapi memang agama ini yang diprioritikan itu hak adami sholat itu super penting bukan penting lagi super penting makanya pertanyaan tadi kita teruskan dulu anak cucunya itu prioritas itu mikir utang dulu karena ini yang yang hak adami gitu ya nah setelah utang itu selesai baru dipikirkan menurut sebagian ulama anak ini boleh mengkodoi sholat yang ditinggalkan orang tuanya atau dikavaroi misalnya persolat nilainya sekian terus dibayarkan ke fakir miskin tapi pertanyaan seperti ini sepertinya mengganggu mengganggu itu begini takutnya jadi masif jadi masif itu gini berhubung ada solusinya ini yang yang tanya orang mana tadi ini orang solo ini harus dikasih tahu berhubung ada solusinya jangan-jangan kita-kita yang kaya misalnya Pak Yusof atau Bu Sulis kaya orang punya tabungan naksa tidak usah sholat nanti gampang karena persolat nilainya hanya sekian umur saya kan paling tinggal berapa itu cukup lah ya cukup untuk mengganti itu akan ritek makanya solusi itu kadang tidak baik karena nanti dipakai saya naide makanya dulu itu terkenal ada guyonan seorang giyai ditanya ini guyonan nyata Pak Giyai katanya kayak itu orang suci tapi kadang-kadang kok maksiat juga si Giyai ini jawabnya ngawur sekali justru yang boleh maksiat itu giyai kamu gak boleh terus kenapa Pak Yusof dia tahu caranya tobat kamu gak tahu jadi yang melanggar hukum itu kan yang pakar hukum tahu tahu ilmunya cara melanggar tapi gak gak bisa dipidanakan punya penghabusnya itu kan ribet artinya gini ya yang orang solo tadi kalau kadang terjadi orang tua kita ada solat kalau kadang terjadi orang tua kita ada solat atau pernah meninggalkan solat kita sebagai kia itu punya cara supaya yang untung itu fakir miskin misalnya kita fatwa dikasih vidya atau vidya atau apa tapi ini bukan cara yang jadi solusi karena takutnya nanti jadi gerakan masif gerakan gak usah solat diganti itu kan ceripet tapi kalau sama yang ingin berbuat baik sama orang tua yang gak pernah solat saran saya satu hak adaminya selesikan dulu karena memang dalam syariat istam nomor satu itu hak masyur itu kan ketika ada janazah nabi itu gak tanya orang itu solat gak punya utang gak sehingga kalau di kampung-kampung di mana-mana kalau ngelepas janazah kalau ada hak adaminya diambil alih keluarga supaya mayat ini ketemu Allah tanpa ada hak adaminya semuanya kan yang diselesaikan kan adaminya utang-utang ya gitu ya jadi gak semua solusi itu baik karena takutnya tadi jadi gerakan tadi makanya kita jadi sering bingung karena mau gak fatwa itu ada yang tanya mau fatwa takutnya tadi misalnya kita kan paling umurnya tinggal berapa dihitung saja persolat terus bilang ke anaknya anak saya gak usah sholat nanti ini aja bayarkan kan jadi ribet nah yang pertanyaan pertama tadi tentang apa pencerama itu itu agak agak provokatif beda itu ada dua beda karena bodoh itu memang harus kita tinggalkan yang beda karena bodoh ada beda karena rumus ilmu itu harus kita hormati saya punya sekian bukti beda ya kalau karena bodoh tentu kita tinggalkan tapi kalau karena rumus ilmu yang beda misalnya gini saya kiai yang lama di kota saya akan lama kerja di Jogja mungkin perasaannya orang kota itu kalau ketemu tetangga misalnya saya kiai kalau ketemu tetangga itu gak usah tanya ya kalau ketemu biasa aja gak usah tanya gak usah ramah biasa aja itu mungkin bagus nasihat itu di kota karena kalau di kota itu ketemu-tongkota kok badai-tongkoti mau kemana itu gaguh privasi sehingga bagian dari kebaikan baik sama tetangga jangan tanya karena itu gaguh apa privasi tapi kalau di kampung dianggap sombong kan gak tanya nah hal-hal seperti ini itu perbedaan karena ilmu memang di kota kulturnya seperti itu di kampung seperti ini nah itu bukan perbedaan karena kondisi muktadul halal memang kondisinya berbeda ya kondisinya apa berbeda misalnya saya sebagai kiai kan bayangkan kiai itu suka lah ngaji badai terus kamu karena orang kota sukanya pizza terus kesini kesini saya naik makan pizza bareng kan saya malah terganggu kamu niatnya hormat tapi ganggu sehingga dulu sahabat ini cerita sahabat ada sahabat yang ditanya tabiin tabiin itu generasi setelah sahabat sifli wajah rasulillah tolong jelaskan ke kami wajah rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini sahabatnya numpangis oh maaf sekali saya itu gak pernah melihat wajahnya nabi meskipun saya berpuluh-puluh tahun jadi sahabat juga gak pernah soal nabi saya sering jamaah sama beliau ditanya kenapa saya itu sungkan beliau terlalu wibawa jadi bentuk penghormatan sahabat ini kepada nabi justru gak berani melihat wajahnya dan bukti penghormatan pada nabi dia gak pernah soal nabi itu punya anak punya istri punya cucu kalau soal itu ganggu jika dia cara berpikir ya itu bentuk hormatnya ya itu esas aja kalau dia cara berpikir ditadir begitu tapi ada beberapa sahabat yang justru sangking cintanya sering melihat wajah nabi sering soal nabi itu hanya di acara berpikir begitu kira-kira seperti itu jadi perbedaan itu ada dua ada yang karena bodol itu gak kita ikuti tapi ada perbedaan karena pengetahuan ya kalau karena pengetahuan harus kita ikuti karena memang itu ya itu kan urusan sudut pandang dulu ketika Mekah dikuasai Sidina Umar setelah Fatuh Mekah dan Umar sudah kuat betul itu banyak sahabat yang dulunya orang Mekah itu sama Umar disuratin juga kembali ke Mekah di Mekah itu kamu sholat di Mujib Haram sebagaimana seribu sholat sekarang Mekah aman milik kamu silahkan kembali ke Mekah tapi jawabannya sahabat itu gak mau paling di Mekah hanya dapat bahala seribu sholat tapi kalau mengislamkan orang di daerah-daerah pedalaman itu da'bul Ambiya ciri khas Nabi itu yang membenarkan orang bukan di satu tempat terus sampai 6 bayi suratin wa'alam an'al arda lam tuqadis ahad dan bumi itu gak bisa kalau mensucikan orang Abu Lahab itu orang Mekah Abu Jahal itu orang Mekah tapi tetap begitu akhirnya jenis ini berpikir ya sudah gak di Mekah gak apa-apa andai kan Mekah itu bisa mensucikan orang gak ada Abu Jahal gak ada Abu Lahab akhirnya para sahabat gak kembali ke Mekah tapi berkelana ke Syria ke Sam akhirnya ada Islam dimana-mana tapi ada juga yang Mekah itu kota suci harus diisi orang-orang suci supaya yang berengsek-berengsek gak di sana ya sudah cara berpikir begitu nah ini cerita jadi sudah kalau perbedaan karena ilmu ya sudah memang karena ilmu nah itu gak apa-apa nah kalau sama yang tanya lalu bedanya apa yang beda karena ilmu ya lihat saja kalau dia orang pinter berarti hanya banyak berarti bedanya karena ilmu tapi kalau gak pinter kok berbeda berarti karena gak tahu dari Qusbahat bismillahirrahmanirrahim rahmatika ya ghafuru ya shakur ya shakur wa salli wa salli wa barik Allah habibika Mustafa Muhammad wa ala wa salli 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.